Terkasih dalam Kristus Ada orang mengatakan seperti ini Jika engkau membalas kejahatan dengan kejahatan Lantas apa bedanya engkau dengan orang yang berbuat jahat Atau orang jahat Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sabda Tuhan pada hari ini secara jelas Mengajak kita untuk bertindak sebagai anak-anak Allah Sebagai anak-anak Allah Kita itu tercipta serupa dengan dirinya Jika kita serupa dengan Allah Maka kita mesti bangga bahwa sejak semula Kita diciptakan baik adanya Oleh sebab itu kita selalu Mengupayakan kebaikan dalam hidup kita setiap hari Bersama dengan saudara-saudara yang berada di sekitar kita Paulus dalam bacaan kedua Mengatakan bahwa sumber dan tujuan hidup kita Tidak lain adalah Allah Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa Jika kita hidup, kita hidup bagi Allah Dan jika kita mati, kita mati bagi Allah Terima kasih telah menonton!